Terima kasih. Sembilan orang, warga negara Indonesia ada di Suria, di Turki, dan beberapa negara terlibat FTF, ya, Forens, Teroris, Fighters. Itu akan dipulangkan atau tidak? Keputusan rapat tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang, itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat yang 260 juta itu merasa tidak aman. Sehingga pemerintah, yang kedua ini, tidak ada rencana memulangkan teoris, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah juga akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat teror bergabung dengan ISIS. Itu saja kesimpulannya. Semuanya termasuk anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan. Tapi case by case. Artinya lihat saja, apakah anak itu di sana ada orang tuanya atau tidak. Anak-anak yatim piatu, yang orang tuanya sudah tidak ada. Kalau anak-anak 10 tahun itu pernah terlibat ikut pelatihan tembak-menembak di sana? Makanya case by case. Case by case itu artinya dilihat. Yang ada berdasar data dari CIA, 680, 9 orang. 228 ada identitas dan identifikasi, sisanya 401 tidak teridentifikasi lengkap identitasnya. Kemudian ada dari ICRP, itu ada 185 orang. Mungkin 185 orang itu sudah menjadi bagian dari yang 689 dari CIA. Kemudian kita juga punya data-data yang ambil sendiri dari situ. Ya di sekitar situlah jumlahnya. Tapi mereka masih diakui sebagai WNI nggak Pak? 689 ini masih diakui sebagai WNI? Kita tidak bicara itu. Pokoknya tidak pulang. Karena maksudnya untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini. Kan tidak aman kalau ada terorsi pulangkan. Kira-kira begitu logikan. Sehingga tidak ada rencana pemerintah untuk memulangkan. Tetapi bersamaan dengan itu akan mencari data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang itu. Cukup ya? Terima kasih telah menonton!